Terima kasih. 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 persiapan para atlet di Tokyo 2020. Of course, saing sukan penting. Perubatan sukan amat penting. Teknologi sukan juga penting. Jadi kita ingin mendengarlah peranan ISN dalam membantu persiapan atlet Tokyo 2020. Terima kasih Sharon. Saya percaya apa yang mengkatakan sebagai peranan ISN dalam membantu kontinjen Malaysia dan atlet Malaysia di Tokyo ini. Prosesnya bermula lebih awal lagi. Of course, kalau kita tengok setiap Olympic cycle, kita ada program dan program itu dimulakan dan di situ itulah juga peranan ISN bermula. Pabila kita titik beratkan dan kita rangkakan juga program berkaitan perkhidmatan ISN itu sendiri dalam sains sukan, perubatan sukan dan teknologi sukan. Dan saya lebih gemar memandang tim ISN ini sebagai the team behind the team. kerana banyak pasukan dan mereka personal yang terlibat dalam pasukan ini yang juga membantu satu lagi pasukan iaitu atlet negara. Dan dalam hal ini saya percaya kita mempunyai proses-proses sendiri yang kita lalui dan pastinya apa yang kita sebut pasal sains sukan, kita ada pelbagai aspek biomekanik, fisiologi senam, aspek psikologi. Pemakanan sukan sangat penting analisis prestasi, sesuai yang fizikal termasuk juga rawatan-rawatan perubatan dan pemulihan atlet. Kemudian pada masa ini juga kita dapat lari daripada mengatakan teknologi dan animasi dilansurkan. Bagaimana peralatan seseorang atlet itu juga diambil kira dalam mendapatkan marginal gains. peralatan, tak kira lah pakaian, peralatan mereka sendiri, bisikal dan pelbagai lagi lah perkara-perkara yang boleh membantu persediaan atlet sendiri. Dan pastinya fasa-fasa persediaan terutamanya bagi Olimpik Tokyo ini telah bermula habis awal lagi. Walaupun dalam keadaan pandemik yang sukar ini, terima kasih kepada kerajaan akan membenarkan atlet kita yang dalam program di Tokyo untuk berlatih dalam bubble yang tersendiri dalam quarantine based training. Dan saya rasa sebenarnya quarantine based training telah banyak memberi satu latihan sebenarnya kepada atlet kita dalam kita bersiap ke Tokyo. Dan saya dapat feedback daripada para atlet kita baru saja berbual tadi dengan rusted di Tokyo. Our atlet tiada masalah untuk adapt to the game village environment, dimana ujian ke ataupun situasi. Mereka rasa lebih selesa mereka kata. Mereka dah lalui yang lebih teruk semasa di Malaysia quarantine based training. Dan apabila pergi ke Tokyo, mereka tak ada masalah untuk adapt. Dan saya pasti ISN juga, tim di sana memang bekerjasama rapat dengan pihak pengurusan pasukan dengan atlet, memantau keadaan mereka. Dan berdasarkan penggambatan kami dan penyelayan yang kami buat kepada para atlet sebelum mereka pergi ke Tokyo, mereka semua buat dalam keadaan fizikal yang baik. Dan saya rasa biasa dalam keadaan tersebut akan ada masa training ke ada sedikit perkara yang perlu kita lihat. Tim perempatan kita siasa memberi bantuan. Sama ada post recovery training, recovery between matches akan berlaku. Jadi di situ itulah peranan tim ISN. Dalam tempat yang sebegini, banyak perkara-perkara kecil, the nitty-gritty, elemen-elemen yang perlu diberi perhatian dan di sini lah. The team behind the team ni perlu membayangkan peranan. Dan saya percaya sekarang ini yang kemampuan para pegawai kita yang di sana untuk memberikan terbaik kepada atlet Malaysia. Ya. Jadi para atlet telah pun melalui bubble dan sebagainya, swab test, test di sana, saliva test hari-hari. Itu bukan masalah untuk mereka lah. Dengan adanya bantuan daripada ISN, KBS, MSN dan sebagainya, saya rasa mereka selesa di perkampungan syukar mereka. Apapun kita pun nak tahulah, berapa personel ISN ke Tokyo dan komen mereka tentang bila rawatan kecil ke besar. Tahulah Jepun kan, bilik kecil kecil kan. Keadaan atlet dan SOP ketat sangat kat sana. Setelah keseluruhannya Sharon, ada 14 personel ISN yang kita tugaskan di Tokyo dan ada lagi 18 orang di sini yang stesen di Malaysia untuk bantu para persenel kami di Tokyo. Dan daripada 14 tersebut, 10 merupakan persenel perubatan dan 4 lagi merupakan persenel siang sukan. Ada antara mereka yang kita attach dengan beberapa sukan dan ada yang kita panggil pool services lah. Setakat ini, berdasarkan laporan yang kami terima, laporan harian yang kami terima, bilik Rusia, bilik sekretariat memang ada ample space. Japanese, of course Japanese culture dan juga budaya mereka menghormati tetamu ni memang nampak dan kita berada dalam perkataan yang selesa lah setakat ini. Kemudian dari segi logistik, kemudahan untuk pergi latihan untuk atlet setakat ini tak ada masalah. Walaupun ada beberapa perkara yang pastinya dan menjadi perkara yang biasa dalam termasya lah. Kita perlu ada komunikasi yang rapat, kena pastikan semua SOP dibatuhi dalam New Normal Olympic ini. Pastinya pihak penganjur juga mempunyai kekangan mereka sendiri dan saya pasti kita di pihak Rusia Secretariat Malaysia juga setiap memastikan bahawa atlet kita terpelihara dan setiap dalam keadaan yang terkawal dan juga patuh kepada SOP. Alhamdulillah setakat ini pada atlet kita tak ada banyak masalah. Mereka sihat semua dan kita ingin kekalkan semangat ini. Kita ingin kekalkan momentum ini kerana saya percaya atlet kita berada dalam keadaan mental readiness yang baik. Mereka bersedia untuk unleash melepaskan semangat demi Malaysia itu dan juga untuk bertanding demi Malaysia. Sudah pasti. Saya setuju lah para atlet sebenarnya mereka telah menjaga diri masing-masing dengan bantuan ISN juga. Semua sihat dari segi mental, fizikal. Saya sendiri sebagai atlet negara ya kalau squash tak sampai Olympic lah, one day lah kan. Masa Commonwealth, Asian Games ataupun Sea Games bila dekat perkampungan sukan tu kena jaga-jaga juga 2-3 hari sebelum pertandingan. Bila jalan pun masa kawasan, lantai basah pun kita kena berhati-hati. Bila naik ke atas bas tu pun kita kena make sure everything okay kan. We never know. Things like that. Selio dan sebagainya. Tapi disinilah tim ISN akan membantu atlet lah. Physio, doktor dan sebagainya. Jadi kepada para penonton bersama kami di program Bicara Demi Malaysia oleh Ailid. Anda boleh bertanya soalan kepada tetamu jemputan kita Encik Faisal tentang perubatan sukan, bagaimana nak prepare atlet, apa itu ice bath, massage dan sebagainya. Jadi anda boleh bertanyalah bermula dari sekarang kepada Encik Faisal. Anda boleh tulis soalan tu dekat komen, bagian komen Facebook Ailid ya. So nanti saya akan bacakan lah. Jadi seterusnya Encik Faisal ya. Bercakap tentang penjagaan atlet. Kita ada superstars ya, of course. Kita ada former world number one Dato' Lee Chong Wei yang pernah bersama dengan ISN dapat bantuan ISN. Kita ada Dato' Azizul Hasni Awang yang kini berada di Tokyo. Pandalela Rinong dan ramai lagi. Tapi bercakap tentang Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia yang mencapai, menyumbang pingat di Olimpik ya. Kita kena jaga dia macam wow, macam emas lah. But that is when, sebab tak ramai antara kita rakyat yang pernah menjadi elite. Jadi mereka tak tahulah apa itu ice bath, taping dan sebagainya. Katakan Pandalela sebagai contoh. Apa preparation tim ISN sebelum dia bertanding? Pastinya untuk saya rasa dalam mana-mana budaya sukan prestasi tinggi, atlet prestasi tinggi ini merupakan atlet yang profesional, yang mempunyai minda dan juga semangat juangan tinggi. Dan mereka tahu setiap inci kehidupan mereka sebagai atlet itu adalah penting. Dan perlu mempunyai budaya yang prestasi tinggi juga lah. Dan pastinya ISN juga kita ada high performance team, yang perlu ada senada dengan atlet ini. Kalau atlet prestasi tinggi, our team juga kena ada culture dan juga minda prestasi tinggi juga. Dan disinilah kita bertemu memberi perkhidmatan kepada atlet yang prestasi tinggi ini dari segi pelbagai sudut. Pastinya kalau kita sebut pasal aspek saintifik, pasal sisukan dan sebagainya, kita boleh tengoklah. Contoh kalau Pandalela dia membuat aksi-aksi terjunan, pastinya elemen-elemen yang kita perhatikan adalah elemen pergerakan beliau, biaya mekanik, kemudian analisa-analisa pergerakan beliau semasa dia buat rutin terjunan. Dan disitulah kita ada guna beberapa teknologi juga. Kita ada high speed camera, kamera berkelajuan tinggi dan juga high resolution camera yang akan merekod atau merakam beberapa aksi beliau di kolam dan juga aksi selaman beliau. Kita ada big screen, ada big TV yang akan tengok. Kemudian kita akan playback video. Semua ini untuk bantu dilatih, bantu atlet untuk tengok di mana elemen-elemen yang beliau buat ok, di mana elemen-elemen yang perlu dinamah baik, di mana kelemahan-kelemahan yang perlu dikenal pasti dan diperbaiki. Di situ lah feedback diberi, maklum balas diberi dan mereka akan terus berlatih sama ada di kolam ataupun di dry gym untuk betulkan aspek-aspek rutin tersebut. Dan selain daripada maklum balas video ni juga, pegawai sesuai yang fizikal kita juga akan bantu pandalela ni contohnya untuk buat aspek-aspek kekuatan sebagainya. Mungkin ada beberapa elemen-elemen fisiologi beliau yang boleh dilakukan yang baik, yang perlu kita tambahkan latihan, buatkan latihan khas untuk kuatkan beberapa bahagian dan lower body atau upper body beliau. Di situ lah peranan-peranan personal ASN berlaku. Kemudian saya rasa beliau juga sentiasa diberi, kerana sukan ini, sukan terjun ini melibatkan rutin yang agak boleh katakan lasak, boleh terjun, jadi elemen recovery ataupun pemulihan sangat penting. Boleh katakan sampai hari, setiap hari kita punya fizioterapi, masuk akan bersama beliau untuk bantu beliau recover dengan cepat. Kerana setiap kali latihan yang agak lasak ini, kita perlu pastikan aspek pemulihan ini dapat dilaksanakan mengikut modality yang betul. Bantu beliau untuk terus berlatih tanpa banyak masalah. Jadi saya tak mahu beliau dapat kecederaan-kecederaan yang agak serius. Jadi di sini lah peranan tim ISN untuk bantu beliau untuk recover between training. Kalau ada competition juga, recover between days, sebagainya. Jadi aspek, analisis, aspek pemulihan dan sebagainya memang penting. Dan ini juga apply kepada semua atlet plus CTV. Kalau kita ingat Azizullah sendiri dan Syafiq Dao dalam track cycling. Mereka dah diberi injection yang kita panggil memang world class lah. Dari segi aspek pesiologi mereka sebagai cyclist. Tapi juga aspek teknologi, equipment dan mesin yang mereka naik tu. Basikal tu sendiri merupakan 1% R&D yang panjang. Saya rasa lebih lagi pasal basikal. Pasal basikal tu kita nak save dulu pasal basikal. Sebab saya pun berminat pasal basikal. Nak basikal kita, kita beli tu lain sikit lah. Ni saya dengar kata basikal ni daripada R&D ISN untuk Azizul dan Syafiq Daoos memang top of the top lah. Di mana Encik Faizal akan nak terangkan kami dengan lebih detail ya. Berbalik kepada Pandalila dan juga pasukan-pasukan elite negara. Mereka sebenarnya orang kata, you train hard, you have to rest hard as well. Especially competitive professional athlete, elite athlete. Mereka berlatih 6-7 jam sehari and intensif. Badan mereka, of course, we are just human being. Kita pun perlu berehat lah. Recovery tu amat penting. Bercakap tentang recovery dan sebagainya, ada soalan daripada para penonton. Nanti saya akan bacakan. Tapi bercakap tentang Pandalila ya. Pandalila telah pun menyumbangkan pingat dalam Suka Olimpik kepada negara. Atlet wanita Malaysia yang pertama menangi pingat di Suka Olimpik. Dan di Tokyo 2020, Pandalila akan bertanding dalam 2 acara ya. women 10 meter platform synchronized dan women 10 meter platform individual. Kita ucapkan all the very best lah kepada Pandalila dan juga atlet-atlet negara yang lain. Sebelum kita tujukan soalan penonton kepada Encik Faisal ya. iaitu CEO ISN. Saya ingin bawakan kepada anda lah video ini. Di mana video daripada Ailid. Tentang kepentingannya kita menjaga kesihatan mental. Mental health is extremely important. Badan sihat-sihat tapi mental down pun tak bagus jugalah. Jadi bulan Julai ini daripada Ailid telah menganjurkan banyak program untuk awareness mental health. Kita saksikan. Badan sihat. Canak. Terima kasih. 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 Farah Husin, dia tanya Tuan Faizal, ada tak di antara atlet yang down dan disebabkan oleh pandemik ni? Dia orang tak all out, maknanya ya, apa tu dari segi mental tu adakah ia memberi impak lah dari segi performance dia orang dan sebagainya? Atlet juga adalah manusia dan saya pasti terima. Terima kasih. Kita pun tidak pernah menghadapi situasi yang terima kasih. dan kita juga menyesuaikan diri dan kita juga menyesuaikan diri dan kita juga menyesuaikan diri dengan situasi berada di rumah, kita kena monitor aspek latihan atlet dan juga menyesuaikan atlet di rumah. Jadi saya rasa tiga bulan yang pertama saya rasa tiga bulan yang terima kasih. mencabar bagi bukan sahaja atlet tapi juga personal ISN dalam kita bersama-sama untuk pegang pada objektif latihan itu sendiri dan saya akui memang ada elemen-elemen dimana of course apabila berada di rumah ini dan juga ada dalam quarantine based training ini elemen-elemen seperti boredom kan kemudian ada yang rasa macam tidak memotivasi burnt out tapi apabila as time goes by, para atlet ini sedar yang mereka ini merupakan golongan yang terpilih wakili negara, golongan terpilih special elite atlet yang diberi sokongan yang khusus untuk membawa jalur gemilang dan mereka tahu objektif mereka masing-masing dan terutamanya kepada atlet kita yang ke Tokyo ini dan juga ke Paralympic nanti mereka ini kita dapat lihat semasa program khas quarantine camp mereka ini mempunyai motivasi yang tinggi untuk meneruskan latihan walaupun dalam keadaan bubble dan kita dapat lihat semangat yang ditunjukkan ketahanan diri, ketahanan fizikal dan mental itu sendiri teruji amat teruji semasa tempoh quarantine based training disebut dan saya percaya latihan yang telah mereka lalui ini bukan sahaja melibatkan sport spesifik ataupun latihan fizikal sahaja dan pelatihan mental juga yang mereka telah lalui telah membantu mereka untuk adapt well kepada situasi Tokyo sekarang jadi itulah saya tengok ulasan so harap Encik Faizal menjawab soalan anda ya Farah Husin sudah pasti atlet Malaysia juga tapi dengan ada persiapan daripada jurulatih pihak psikologis ISN dan atlet itu sendiri ya dia are elite atlet so dia tahulah bagaimana nak manage dari segi mental mereka ini daripada Tajuddin JB, dia kata bos, adakah peluang untuk saya orang awam turut serta sebagai sukarelawan yang mewakili nama ISN ke Temasha Olympic? saya kira untuk Temasha-Temasha yang seperti Olympic Asian Games Commonwealth asli bilangan atlet kita tidak begitu ramai berbanding contohnya Sukansi dan macam Sukansi kita ada antara 500-600 atlet jadi kita memang memerlukan sukarelawan dan juga pasukan perubatan dan siasukan yang besar kalau kita ambil contoh semasa SIGIF di Filipina 2019 kita menghantar saya ingat dalam 50-60 orang personal untuk membantu memberi sokongan kepada lebih kurang 500-600 atlet negara jadi sekiranya Tuan Fidaus ya beliau mempunyai mungkin kepakaran ataupun ada latar belakang dalam bidang sainsukan atau berubatan sukan ataupun teknologi sukan mungkin beliau boleh diberi pertimbangan lah untuk tapi memang it's going to be tough juga pasal kita ada ramai pakar-pakar yang sedia ada pun di kalangan kita memang kita ambil pun kalau kita berkita masyarakat besar macam SIGIF, kita akan buka kepada tenaga-tenaga luar untuk bantu dan mereka yang terpilih itu memang beruntunglah untuk dapat bantu tapi saya bangga lah dengan semangat Tajuddin JB ini dia nak juga jadi sukarelawan so thank you so much ya especially sebab nak bantu ya demi Malaysia keep it up ya satu lagi soalan ketiga Ahmad Fik dia tanya atlet Malaysia mampu berdepan agenda dunia secara peribadi siapa atlet favorite Tuan Faisal dalam edisi Olympic kali ini? your favorite athlete? oh favorite athlete saya adalah Azizu Azni, Datuk Azizu Azni Awang kerana saya tengok semangat dia untuk deliver the first goal medal tu sangat nyata beliau tidak ada kegusaran ataupun tidak ada tolak dalih lagi terhadap kebolehan beliau beliau berani mencabar minda beliau, berani mencabar keupayaan beliau dan berani untuk be bold, untuk menyatakan bahawa beliau mampu dan juga berupaya untuk deliver our first goal medal saya rasa itulah mentaliti high performance athlete walaupun dalam keadaan sukar macam mana pun mereka perlu mencabar diri mereka dan mereka berani untuk question kemampuan dia dan juga mempunyai mindset yang kita katakan tertinggi tadi lah dan satu perkara yang menarik mengenai Datuk Azizu Azni ni adalah kerana ia ada special project ISM juga kita punya gabungan antara elemen sports science dan juga sports technology digabungkan menjadi game changer formulation sports jadi saya kira ini akan jadi satu pembuka mata juga bagaimana the wonderful world of sports science dan juga the advancement of sports technology dia gabungkan untuk deliver, jaga ensure at least dapat achieve performance jadi kita dapat tengoklah bagaimana hasilnya nanti semasa event track setting berlangsung Okay, dua lagi soalan lah eh daripada Muhammad Bunzeh Mansuk dia bertanya faktor utama kejayaan seorang atlet sebenarnya apa expector saya rasa the expector itu adalah kepercayaan kepada kebolehan diri sendiri maknanya dalam mana-mana bidang lapangan bukan sahaja sukan kejakinan diri and also the right mental condition pula adalah penting untuk seorang berjaya sokongan boleh diberi, pastinya akan ada pelbagai bentuk sokongan diberi sama ada dari segi aspek kebajikan, aspek sokongan sainsukan, perubatan sukan tapi kalau the atlet themselves apa itu tidak berupaya ataupun tidak mahu pergi to that level saya rasa itu adalah satu yang sukar untuk seorang siapai satu tahap yang tinggi dan saya rasa percentage of kejayaan seorang atlet tu boleh katakan 70% adalah usaha dia lah memang dia, dia lah, dia lah elemen utama tu untuk pergi kepada tahap yang tinggi yang kita ni mampu beri sokongan terbaik untuk melonjakkan dia ke tahap yang tinggi tu dan saya rasa mana-mana pun kita tanya pun mana-mana kan sama jawapan dia individu sendiri, ya setuju lepuk tada, tanya selera sudah pasti para atlet lah, tak kira lah atlet sekolah ke peringkat universiti ataupun negeri mahupun peringkat antarabangsa, yang paling penting atlet tu sendirilah karakter atlet, komitmen mereka sebab walaubagaimana sehebat coach tu coach terbaik di dunia tapi atlet tu tak nak mahu ke depan atau karakter mereka tak committed taklah sampai ke peringkat yang terbaik but then we are very proud and happy that atlet-atlet kita memang kau kau habis-habisan itu yang kita lihat bagaimana tahun 1998 sukan Commonwealth bermulalah membuka minda dan juga hati rakyat Malaysia that we Malaysian can produce high class world class atlet sampai lah sekarang ni Dato' Nicole David, Dato' Lee Chong Wei, Dato' Azizo, Pandalela, Farah N. Hadi Ridzuan Puzi dalam Paralympic tak banyak lagi sebenarnya atlet-atlet Paralympic kita lah atlet-atlet pertama yang membawa pingat emas sukan Paralympic di Rio dengan tiga pingat emas jadi kita harap di Tokyo ni lebih banyak lah pingat emas akan masuk ke Malaysia ni itulah harapan kita. Soalan terakhir daripada penonton daripada Kenshin Kamak very interesting panjang lebar tapi saya ambil yang penting ditanya pasal pengurusan strategik yang digunapakai oleh ISN dalam membantu atlet dia kata kajian saya hampir 85% leader persatuan sukan kebangsaan macam tidak berapa memahami pengurusan strategik dan bagaimanakah ISN menyusun atur pengurusan strategik bagi membantu atlet di sukan Olimpik kali ni? Oh saya rasa ni we are referring to leadership lah kan pastinya mana-mana organisasi sukan itu mahukan kejayaan bagi organisasi ni dan bagi saya sebagai CEO ISN saya mahu kejayaan yang sustainable dan juga satu budaya high performance berlaku dalam organisasi itu kerana tanpa ada high performance mindset saya katakan tadi untuk deliver the best services to our elite at least kita juga perlu mempunyai high performance mindset. So disinilah apa tu strategic thinking, strategic planning kita garapkan ISN kita ada our own strategic planning kita panggil V30 yang kita telah formulate 2 tahun yang lepas menyasarkan beberapa trans utama dan pastinya kalau kita hubungkaitkan dengan our services kepada atlet sangat relevan kerana kita nak pastikan bahawa our services kepada atlet sama ada sains sukan, perubatan sukan, research and development itu berlaku dalam keadaan yang terbaik kita kena ada of course resources dan human resource yang terbaik kerana mereka ni lah adalah intipati kepada organisasi itu sendiri kalau kita tengok semasa program podium dimulakan pada tahun 2016 ISN pada masa itu merupakan custodian of the program kita ada banyak kehadiran expectrate sementara itu ada lebih kurang 50 lebih orang expectrate datang ke ISN untuk bekerja di bawah program podium disitu juga banyak berlaku pertukaran dari segi pengalaman, knowledge dan juga culture ni sendiri budaya dan saya rasa dalam pasar tersebut banyak juga our local staff yang belajar mengenai bagaimana high performance environment ni berlaku bagaimana kita boleh titik-titik beratkan dan juga budayakan the culture dan juga mindset performance dalam ekosistem ni saya tertarik ya Encik Faizal berkata tentang mindset of course I totally agree mindset itulah yang membawa community rakyat sebuah negara maju ke hadapan mindset untuk berjaya mindset untuk menjadi rakyat ataupun community yang sentiasa belajar always improve dan ini yang diperlukan oleh para atlet juga rakan baik saya Dato' Nicole David dia kata even dia world champion memang banyak kalilah world champion 8 kali tapi always dia akan sentiasa cuba belajar untuk improve herself saya percaya itu yang akan dilakukan oleh Dato' Azizul juga itu juara dunia kita dan kita harapkan sebab 4 years ago dia bawa pulang pingat gangsa kali ini interview daripada Astro Arena Chef Dimension Dato' Lee Chong Wei bersama dengan Dato' Azizul ya pada hari semalam saya tertariklah dengan apa yang dikatakan oleh Dato' Lee Chong Wei dia kata saya percaya Dato' Azizul dah tahu apa yang beliau perlu lakukan focus and go for it for it if I come bring back the gold medal saya percaya Dato' Azizul akan cuba yang terbaik untuk bawa balik pingat emas pertama untuk negara dan juga peluang itu terbuka kepada atlet-atlet contijen negara ya yang berada di Tokyo pada kali ini saya rasa kalau kita berkata tentang high performance environment ni dan budaya ianya lebih berupa saya nak quote lah saya minat Simon Sinek so saya selalu dengar dia punya video dan juga ni kita berada dalam satu infinite environment lah infinite mindset ni maknanya kita punya proses, kita punya mindset ni bukanlah untuk short term kita ada proses-proses yang kita perlu lalui dan ada masanya dalam dalam sport kadang-kadang kita punya opponent menang kadang-kadang kita menang tapi itu kan makna kita harus kalau opponent kita menang tidak bermakna kita tidak bagus tapi kita juga ada moment kita nanti kalau kita percaya kepada proses kita percaya kepada keupayaan kita ada moment yang kita juga akan berjaya jadi saya rasa inilah yang high performance at least lalui ada moment-moment mereka yang mereka berjaya ada mereka berada di belakang dan sebagainya jadi infinite mindset ni saya rasa satu yang kita boleh inject kepada para atlet kita dan juga para pemimpin sukan kita itu yang kita mahulah untuk komuniti sukan jadi terima kasih kepada para penonton yang bertanya soalan soalan memang best-best Encik Faizah sampai menjawab panjang lebar tapi very orang kata impactful dan banyak yang boleh kita belajar lah daripada jawapan Encik Faizah sendiri namun memang ada dua lagi soalan yang saya rasa ramai yang ingin tahu tentang sains sukan teknologi sukan kenapa ia satu kemestian untuk menjadi world champion dan lagi satu tu memang ramai juga nak tahu secret lah apakah projek projek bisikal yang digunakan oleh Azizul Hazniah Wang dengan Syafiq Daos yang selepas itu kita akan bertanya kepada Encik Faizah tapi sebelum itu kita ingin melihat video lah video sokongan demi Malaysia untuk contijen negara Tokyo 2020 terima kasih 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 telah menonton 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 material itu sendiri. Semua itu mampu memberikan satu marginal gain yang cumulative kita panggil. So 1% kat sana, 1% kat sini, 2% kat sana, 3% kat sini. So gabungan itu akan membentuk marginal gain dan kemudiannya akan memberi the whole marginal gain kepada performance itu tersebut. So itu yang kita lakukan. So fokus adalah to create aerodynamic machine untuk atlet dan atlet itu sendiri juga perlu perbaiki banyak benda, posture mereka dengan bantuan bodysuit dan skinsuit mereka mereka juga boleh berpegang kepada that position untuk satu tempah masa yang terjadu dan juga kemudian kita dapat reduce the dragging itu. So aerodynamic plus reduce dragging so kita percaya ia akan menghasilkan satu performance yang terbukti benar setelah kita lancarkan basikal itu pada Januari 2020 dan basikal itu telah digunakan semasa perjalanan dunia track cycling di Berlin. Azizul pada masa itu tersebut telah berjaya mendapat dua pinggat gangsa untuk acara kirin dan sprint dan pecut. Dan saya pasti Azizul sendiri dalam social media beliau semalam telah bagi sneak preview kepada basikal tersebut kalau kita dapat lihat unleash WSR Vortex dan juga boleh menyatakan bahawa versi terakhir ini juga adalah versi yang lebih mantap. Pastinya ada sedikit-sedikit yang kita simpan. Secret-sedikit yang kita simpan untuk untuk waktu yang kita perlukan, acara itu sendiri nanti. Dato' Azizul sememangnya nampak confident, nampak orang kata relax kerana itu yang kita mahu. Nervous memang nervous. Nervous sebab atlet care about the performance kan. Bagaimana untuk control that nervousness, masuk padang ataupun masuk bell drum, go for it. Jadi Dato' Azizul, the pocket rocket man, ada biskal ni dengan suit ni memang berdesok lah kan Encik Faisal. Ini merupakan game changer for Malaysia Sports juga kerana seperti yang saya katakan tadi, untuk kita untuk bergerak ke next level, kita memerlukan game changer seperti ini. Di mana kita unleash the wonderful world of sains, sport sains dan juga the advancement of teknologi untuk bantu keseluruhan atlet dan juga ni kita boleh aplikasikan juga kepada sukan-sukan lain selepas ini. Kita pun dah mula bercakap dengan Moustie tadi, sementara siang tadi, bagaimana kita nak boleh bantu untuk hasilkan mungkin material yang lebih baik untuk kita punya canoese, ada boat yang special dengan our sailors, kemudian our swimmers boleh gunakan teknologi-teknologi ni yang kita belajar ni untuk improve the performance. Well done Encik Faisal dan juga team ISN itu yang kita para atlet community suka nakkan untuk melihat sesuatu yang baru dalam sukan Malaysia kan. So, with sports technology, saing sukan, materialise apa yang kita nak to see what's the best for the future. Jadi kepada para penonton, memang banyak, hari ni kita belajar daripada Encik Faisal, all this new information ni, memang kita tak tahu, but then hari ni ramai yang dah tahu secret tu. Aziz Zol ataupun Dato' Aziz Zol akan gunakan basikal yang kata berteknologi tinggi lah, WXR VOTEC bersama dengan Syafiq Dau Sahrom ya, yang akan bertanding juga dalam acara sprinting, sprint dan juga kerin di Tokyo 2020. Ok, ini istimewa untuk para penonton, ini kuis mingguan kita di mana satu episod, satu soalan. Jadi secara keseluruhan ada enam episod lah, maknanya ada enam kuis. Anda kumpulkan kesemua enam jawapan ni di sesi terakhir ataupun episod ke-6, iaitu episod terakhir pada 20 Ogos. Anda bolehlah menjawab kesemua enam jawapan tu, siapa yang betul top 3 akan terima hadiah daripada Ailid. Jadi jangan lupa ikuti kami setiap minggu. Jadi soalan kita pada minggu ni, kita lihat lagi. Apa soalan pada minggu ni? Kita lihat sekali lagi ya, berapakah sasaran pingat contijen Malaysia di Sukar Olimpik 2020? Jadi anda perlulah mengikuti perkembangan terkini lah Sukar Negara terutama Tokyo 2020 ya. Jadi jawab dan simpan dulu jawapan tu sampai lah kita kumpul sampai episod terakhir pada 20 Ogos nanti ya. Juga kepada para penonton jangan lupa ya untuk isi borang pendaftaran dan penilaian yang telah dikongsikan oleh admin di laman komen Facebook Ailid. Jadi anda dialu-alukan lah untuk bagi pendapat dan juga penilaian untuk program Bicara Demi Malaysia ni. Jadi sebelum kita beredar untuk episod ini, Encik Faizal, kita ingin tahulah harapan anda kepada kontijen negara Tokyo 2020. Pertama sekali Sharon, aspek keselamatan dan kesihatan atlet adalah kita punya prioriti semasa Olimpik Tokyo di bawah New Normal ni. New Normal, New Normal baru ni. Kerana mereka berhadapan situasi yang getir ya. dan saya pasti aspek ini kita perlu ditetapkan dahulu ya. Selain daripada performance. Performance pastinya itu adalah ultimate aim mana-mana atlet yang pergi ke Olimpik. Tapi kita juga mempastikan mereka dapat pertanding dengan selamat dan sihat. Jadi itu adalah fasa pertama yang kita telah pastikan sekarang. Dan mereka akan mula pertanding esok ya dengan Kairul dan juga apa tu akan bermula esok. Jadi kita doakan mereka akan dapat bertanding dengan ketenangan, dengan mindset dan dengan semangat Demi Malaysia. Dan seperti mana yang Wabi Menteri maklumkan 2-3 hari lepas, sasaran kita telah diumumkan ya. 3 pingat, 1 pingat emas dan 1 lagi tu boleh apa-apa lah kan. 2 lagi tu. Jadi saya rasa itu telah dinyatakan. Dan kita akan menyokong bersama-sama dengan sokongan padu daripada pihak MOM sendiri, MSN, ISN. Kita semua bekerjasama dan bersatu pasukan menuju ke arah objektif yang sama. Dan kita akan give our best. Komitmen kita terhadap prestasi atlet pada semasa Olimpik ni sangat penting. Dan kita akan beri sepenuh jiwa raga kita lah kepada negara. Untuk pastikan atlet kita juga dapat hasilkan satu yang memagakan negara ni. Terima kasih Encik Faizal kerana meluangkan masa dengan bicara Demi Malaysia dan sudah pasti feedback daripada Encik Faizal dan important points tu memang banyak lah kita belajar tentang peranan ISN dan juga kepentingan ya. Sains sukan, teknologi sukan yang perlu digunakan untuk menjadi yang terbaik di dunia. Jadi sekali lagi terima kasih Encik Faizal. Sama-sama Ceren. Ya, kepada para penonton terima kasih juga kerana bersama kami ya. Dengan soalan-soalan orang kata memang a good question from you guys. Dan kepada Ailid juga, tahniah lah kepada Ailid kerana menganjurkan bicara Demi Malaysia ni bagi menyokong kontijen negara di Tokyo 2020 dan mewar-warkan tentang Suka Olimpik yang akan bermula ya. Pada hari esok, upacara perasmian ataupun pembukaan akan berlangsung pada 7 malam. Dan anda boleh saksikan di Astro Arena juga. Apapun, time di Malaysia ni satu jam di belakang Tokyo eh. Jika sekarang 9.57, di Tokyo kini 10.57. Apapun, kita akan terus lah. We enjoy Olimpik Tokyo 2020 bermula pada hari esok sampai lah pada 8 Ogos nanti. Dan kita ucapkan selamat maju jaya kepada atlet negara. Tapi kepada anda jangan lupa ya, episod ketiga program Bicara Demi Malaysia Ki Lawan Tokyo pada 30 Julai nanti. Iaitu episod ketiga. Jadi sampai di sini saja daripada saya Sharon Wee. Kita sokong atlet Malaysia. Gambate Malaysia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.